Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ren dan di video kali ini gue pengen berbagi top 5 hero yang bahkan bintang satunya itu lebih sakit dari hero bintang 2 yang lain Siapa aja mereka? Let's go! Oke guys, yang pertama adalah Chaos Knight Disini Chaos Knight adalah salah satu tim inti dari build Knight Jadi kalau kalian mau bikin Knight Chaos Knight ini adalah salah satu hero inti yang harus kalian prioritasin buat nyampe ke level 3 duluan Karena kenapa? Karena bintang satunya aja ini udah lebih sakit dari yang lain Dia punya damage pure karena dia bersifat demon Kemudian dia juga punya stun yang bisa dilempar dari jarak jauh Namanya Chaos Ball Jadi Chaos Knight ini malah kadang kalau kalian gak ada sinergi apapun Kalian tetap bisa pake Chaos Knight karena memang dari awalnya udah sakit banget ini Chaos Knight Bintang satunya lebih sakit dari bintang 2 yang lain Oke guys, yang kedua adalah Kungka Jadi Kungka ini juga salah satu hero yang wajib diambil walaupun masih bintang 1 Karena kenapa? Karena Kungka ini adalah salah satu hero yang bisa ngetank di depan Kemudian dia juga punya salah satu skill crowd control terbaik yaitu kapal Jadi kalau kalian lihat kapalnya ini adalah suatu kapal yang bisa men-stun musuh yang berada dalam jarak Berapa disini? Tiga, dua kotak pada bintang satunya Dua kotak mungkin besar loh, satu, dua, tiga, empat Tapi kalau misalnya ada yang ngumpul-ngumpul di tengah itu bisa bikin mereka semua ke standan juga ada damage-nya gitu Kungka, makanya kalau gue lagi pusing main dan gue Lagi kalah-kalah terus ketemu Kungka, biasanya Kungkanya gue ambil gue pasang di depan Bodo amat dengan sinergi dan alliance Karena nih, tiga orang ini bakal kena kapal, gue brak, gue brak Dan terkena stun juga sebesar 1,4 detik bintang satunya Dan itu lumayan banget buat early game Puch, Puch ini bintang satunya aja, darinya udah seribu loh Dengan armornya sudah sekitar 15 Dan itu bikin si Puch ini bener-bener tanky di early game Kalian kalau dapet si Puch di awal langsung ambil aja guys Karena ada salah satu tank terbaik yang pernah ada Dibanding axe, gue lebih milih Puch level 1 dibanding axe Dan juga Puch ini guys, bisa banget dipakai buat narik yang ada di ujung-ujung Kayak kalau disini misalnya nih Dia malah dari kebelakang Tapi biasanya Puch kalian tau sendiri bisa banget dipakai buat narik yang ada di ujung-ujung Entah itu make ataupun para hunter Jadi gue saranin kalau kalian ketemu dengan Puch di awal Langsung ambil aja guys, buat ngetank Oke, hero selanjutnya adalah KOTL KOTL ini adalah salah satu hero yang sakit banget di awal-awal Karena bintang satunya juga udah mulai sakit disini Dia biasanya mulai nge-cast dengan damage 150 dan blar terkena semua yang kena ada di depan Sejalan Karena itu gue lebih milih KOTL bintang 1 biasanya daripada bintang 2, Lina atau siapa gitu Karena ini bener-bener sakit banget Dia ini sistem damage-nya itu nge-casting 150 damage per detik selama maksimal Kalau nggak salah di Dota itu 6 detik Jadi 6x150 itu sekitar 900 ya Ya, 900 damage Dan itu semua yang ada di jalan Itu kena semua oleh Kamehameha Kaper of the Light Makanya kalau misalnya gue ketemu KOTL Pada saat gue lagi build make Biasanya langsung gue ambil dan langsung gue pasang di sudut-sudut Dan juga biasanya gue kasih KOTL ini guys, helm guys Helm yang bikin kita nggak bisa mati selama 4 detik Jadi walaupun udah nge-cast dan udah meninggal Dia tetap bisa nge-cast Oke guys, yang terakhir adalah Deka Deka ini adalah salah satu hero bertipe Dragon yang bagus banget Kalau misalnya kalian ketemu di tengah-tengah game Biasanya dia muncul di tengah-tengah game Dan juga kita harus memberikan build si Dragon Entah si Pak atau si Piper Biar si Deka yang langsung berulang menjadi naga Deka ini guys, darahnya bintang satunya aja Udah seribu dan mempunyai armor 10 Kalau misalnya dia dikasih efek naga Dia bakalan dapet damage disitu 50 damage Kemudian juga pada saat bintang satunya Dia udah punya 3 skill poison 30 poison damage per detik selama 5 detik Jadi ada 150 damage poison Dan juga kalau misalnya mana yang penuh Dia bakalan nge-nyemburin api Sebesar 200 damage Dan mengurangi damage musuh sebesar 25 Dan ini adalah salah satu hero yang bener-bener kompleks Yang gak ribet, gak perlu item Bahkan gak perlu item pun udah sakit banget ini Gue biasanya kalau ketemu si Deka Langsung dikasih Pak ataupun kasih Piper Udah mulai sakit Gue bisa pasang di depan Ngetank karena armor yang 10 dan darah yang 1000 Oke guys, sekian dulu video singkat dari gue Semoga berguna buat kalian Tentu saja dari sini bisa saja beda setiap-setiap orang Dan menurut gue pribadi Kelima hero ini adalah hero terbaik Tier 1 yang bakalan biasanya gue ambil Kalau misalnya gue lagi posisi kalah atau gimana gitu Dan silahkan di komen di bawah Hero-hero apa aja sih yang biasanya kalian ambil Walaupun masih bintang 1 Dan gak masuk sinergi apapun Oke, terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Kalau kalian suka Kalau gak suka, dislike aja guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye